Hai selamat pagi shalom bapak ibu saudara-saudari apa kabarnya hari ini kita berjumpa lagi di Renungan Harian Toraya edisi Jumat 14 Juli 2023 sebelum kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerakan kepada kita Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan namun sebelumnya Mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa Tuhan kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini karena kau memberikan kami kekuatan dan kesehatan yang baru bahkan hari yang baru hari anugerahmu sebelum kami menjalani tanggung jawab kami hari ini kami akan bersekutu membaca dan merenungkan firman kiranya roh kudus memampukan kami untuk dapat memahami firman mu dengan baik bersabdala ya Tuhan kami sudah siap untuk mendengar membaca firman mu pada pagi hari ini di dalam nama anakku Yesus Kristus kami berdoa amin pembacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai 10 dibawah judul Yehuda mendapat ancaman dari utara beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem tiuplah sangka kalah di dalam negeri berserulah keras-keras berkumpulah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubung angkatlah panji-panji ke arasion cepat-cepatlah kamu mengungsi jangan tinggal diam sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar singa telah bangkit dari belukar pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus kota-kotamu akan dijadikan puing tidak ada yang mendiaminya oleh karena itu lilitkanlah kain kabung menangis dan merataplah sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita pada waktu itu demikianlah firman Tuhan raja dan para pemuka akan kehilangan semangat para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang sambil berkata ah Tuhan Allah sungguh engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan damai kiranya ada padamu padahal pedang telah mengancam nyawa kami amin firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Tema kita pada pagi hari ini berkumpulah ke kota berkubuh bangker atau ruang bawah tanah adalah ruang yang sengaja dibuat untuk menjadi tempat perlindungan dari ancaman seperti perang atau menjadi tempat untuk menyimpan harta benda atau sesuatu yang berharga di beberapa tempat di dunia ini ada bangker atau ruang bawah tanah dibuat untuk menjadi tempat pemakaman bangker atau ruang bawah tanah umumnya merupakan tempat yang tidak semua orang tahu keberadaannya kerap ia menjadi tempat yang begitu rahasia maksudnya agar semua yang ada di dalam bangker itu tetap dipastikan aman Yeremia dalam pembacaan kita menyerukan umat Israel untuk mencari tempat-tempat perlindungan tempat mereka mengungsi dari murka Allah yang mendatangkan malapetaka ya dari malapetaka yang ditimbulkan karena dosa Yeremia menggambarkan malapetaka dari Allah itu akan datang dari utara yang dimaksud adalah kekuatan bangsa asing yang akan menaklukkan mereka kalau umat Israel diminta oleh Yeremia mencari tempat perlindungan adalah sebuah sindiran dari bangsa yang tidak taat yang tidak setia bangsa yang lebih memilih mengandalkan kekuatan manusia ketimbang mengandalkan Allah di tengah gemuruh badai kehidupan yang mendanak tetapi adakah bangker atau ruang bawah tanah atau suatu kuasa yang dapat melindungi dan dapat memberi rasa aman dari kehangatan murka Allah Bapak Ibu Saudara Saudari sesungguhnya seruan Yeremia mau mengajak Israel untuk berbalik dari sikap mengandalkan diri dan kuasa bangsa asing seruan yang juga sedang diarahkan kepada kita untuk menjadikan Allah itu satu-satunya tempat perlindungan Sumber selamat dan berkati berlindung pada Allah tentu mendatangkan hidup yang diberkati dan sebaliknya membelakangi Allah mendatangkan petaka dan akan berujung pada kebinasaan Amin firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan kami sungguh bersyukur untuk waktu yang indah engkau anugerahkan untuk kami bersekutu membaca dan merenungkan firmanmu Mampukan kami untuk terus mengandalkan engkau dalam kehidupan yang engkau anugerahkan kepada kami Kalau Bapak kami dalam surga kami menyerahkan seluruh kehidupan tugas tanggung jawab kami hari ini kiranya engkau juga memberkatinya Kami berdoa buat orang tua kami Tuhan kiranya menjaga melindungi mereka dalam menjalani masa tuanya Kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan kiranya selalu memberkati mereka dalam masa tumbuh kembang dalam masa remaja dan dalam masa muda mereka kiranya Tuhan memberkati Begitu juga kami berdoa buat Jemaatmu yang dalam kelemahan tubuh Tuhan kiranya memberikan kekuatan kesehatan Semoga ia dapat menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan Terima kasih Bapak di surga seluruh kehidupan kami selanjutnya Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasihmu Ini doa kami ampunkan salah dan dosa kami Dengarkanlah doa kami di dalam nama Nukmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamatkan Amin Demikian Renungan kita pada pagi hari ini Selamat beraktifitas Selamat pagi dan Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati